Halo cuy, apa kabarnya sobat youtube tutorial ku semua dari Sabang sampai Merauke Baiklah, di video ini saya akan membagikan cara menampilkan atau memunculkan aplikasi Screen Recorder di HP Samsung, kebanyakan Samsung ada yang separuh dari bawaan HP atau dari pabriknya sudah ada sendiri aplikasi Screen Recorder nya, ada juga yang belum ada, nah disini saya akan mengasih tahu solusi dan tipsnya supaya Screen Recorder atau aplikasi rekam layar muncul di aplikasi di HP Samsung, baiklah cuy, belum lanjut tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya ya agar kalian tahu kalau ada notifikasi dari gua caranya sangat simpel banget ya cuy, kalian tinggal geserkan layarnya kebawah, lalu kalian klik titik tiga di pojok kanan atas, ini ya cuy, kalian klik aja, menurutkan tombol, lalu kalian disini, nah cuy, ada tulisan Fitment Recorder, kalian pencet atau kalian tekan lalu kalian geserkan kebawah, nah sekarang aplikasi rekam layar di HP Samsung gua, udah ada ya cuy, nah di bagaimana cara agar aplikasi rekam layar ini muncul seperti ini ya, oke kalian hidupkan datanya, kalian langsung aja ke Playstore ya, kalian ke Playstore, lalu kalian ketik screen recorder, atau perekam layar, nah disini saya kebetulan udah donat aplikasinya cuy, wisarannya pakai aplikasi yang ini aja kalau buat Samsung, sebab aplikasi ini tidak terlalu memakan ruangan, kalian bisa setting aja di pengaturan aplikasi rekam layarnya, nah disini saya pakai aplikasi screen recorder rekam layar Fitment Video Studio, kalian download aja di Playstore, yang mewana biru, oh kalau udah kalian download langsung kalian kembali, lalu kalian scroll ke bawah layarnya, ya kalian klik titik 3 di pojok bagian pojok atas kanan, kalian urutkan, lalu kalian seperti tadi ya, rekam layarnya kan akan muncul disini ya cuy, nah cuy, bagian atas lalu kalian tekan, kalian lalu, tidak itu kalian geserkan ke bawah, itu kalian klik selesai, dan nanti akan otomatis, bisa seperti ini ya cuy, rekam layarnya, simpel dan mudah kan caranya, untuk kalian mau bertanda tanya, Bang bagaimana setting aplikasi screen recorder supaya lancar, nah kalau soal itu, saya belum bahas disini ya cuy, saya akan membahasnya di video saya berikutnya, makanya sudah kalian menonton video ini, kalian jangan lupa subscribe, klik, komen, oke sekian, terima kasih.